Halo Nuklis 123 lagi disini dan ya hari ini kita bakal bahas deck baru ya yang diisi oleh Pokemon baru juga Pokemon X baru yang keluar dari set temporal force yaitu deck Scizor EX nah Pokemon ini dikenal sebagai penerusnya Ice Rider kali Rex VMAX ya bagi kalian yang gak tau itu kartu yang udah kena rotasi gitu jadi bakal aku jelasin kenapa dia bisa dibilang penerusnya Ice Rider kali Rex VMAX habis itu aku jelasin cara mainnya deck ini habis itu menjawab pertanyaan lainnya yang mungkin kalian pengen tanyakan dan seperti biasa diakhiri dengan gameplaynya oke kita langsung mulai saja videonya kita langsung ke pertanyaan pertama yaitu apa yang membuat Scizor EX itu dijadikan atau dianggap sebagai penerusnya Ice Rider kali Rex VMAX ya ini kita lihat dulu Pokemonnya ini kamu baca attack keduanya lalu bandingkan dengan Ice Rider kali Rex VMAX dengan attack keduanya nah ini aku tunjukin di gambarnya kalian bedakan nah itu kan gak hampir gak ada bedanya ya cuman Crossbreaker itu 240 damage maksimumnya tapi kalau Max Lensya Ice Rider kali Rex VMAX itu 250 karena ketambah 10 tapi dari sistem attacknya itu sama membuang energi untuk damage yang lebih sakit maksimum dua energi gitu jadi kalau kalian tuh udah pernah main sama Ice Rider kali Rex VMAX jadi pasti kalian enggak bakal nemu banyak khususan untuk bermain dengan Scizor EX ya kita kepelan saya yaitu apakah deck ini F2P ya seperti biasa gitu eh bisa kita lihat F2P atau enggak ya dari tiga sisi budget, Forma, dan Universalan atau apakah kartu-kartu di deck ini bisa dimainkan di deck lain kalau dari segi budget walaupun Pokemonnya ini ada Pokemon EX-nya ya satu biji 600 tapi lainnya tuh murah karena kamu cuman perlu Scizor EX satu biji 600 kamu butuh tiga dan yang lainnya tuh murah kenapa karena kalau kayak Metang sama Beldum ini dua-duanya Pokemon common artinya satu bijinya cuman 40 kredit dan kamu bisa secara gak sengaja dapat dari Buka-Buka Pack untuk adanya Green Ninja Sam Barrel ini kartu yang udah lama banget lah ya anggap kalian enggak punya gitu lalu untuk dari performa, performanya cukup bagus aku main di Ultra League-nya Lugia itu aku menang-menang dari 10 match dan untuk ukuran deck yang belum kelihatan atau ukuran Pokemon EX-nya yaitu Scizor EX ini belum kelihatan di Meta Regional itu sangat bagus gitu sangat bisa dipakai direct lah lalu untuk ke Universalan untuk Scizor ini ya paling bagus sama Metang nggak ada pilihan lain tapi untuk Metangnya itu bisa di-combine sama semua deck Metal ya karena dia itu support akserator energi yang sangat bagus gitu di khususnya untuk Pokemon Metal ya jadi deck ini lumayan F2P kalau aku bilang kita ke pertanyaannya yaitu apakah deck ini beginner friendly atau ramah pemula? langsung aku jawab aja iya, deck ini sangat gampang ya karena kamu cuma perlu satu Pokemon penyerang yaitu Scizor makanya aku sebut ini deck hyper carry Scizor EX gitu kita akan selalu mau untuk pakai Crossbreaker-nya lebih di banyak situasi atau dominanya kita pakai Crossbreaker 120 untuk tiap energi metal yang kau buang dari Pokemon ini maksimal 2 jadi maksimal damage-nya 240 seperti yang aku bilang di awal apakah Steel Wing itu bisa dipakai? ya bisa-bisa aja tapi itu khusus, kondisinya khusus ya kayak Steel Wing ini kan 70 attack-nya lalu Pokemon ini di turn musuh selanjutnya dapet reduction 50 damage ketika Pokemon ini diserang gitu jadi ya kalau musuhmu itu Pokemon kecil yang bisa mati dengan Steel Wing ya serang sama Steel Wing aja soalnya di next turn-nya kamu bisa nerima damage-nya dikurangi 50 jadi lumayan besar gitu tapi dominanya kamu makan slow pakai Crossbreaker nah gimana cara ngembalikan Crossbreaker ini ya energi dari Crossbreaker yang dibuang sama attack ini gitu ya pakai metang gitu metangnya kamu cuma perlu 2 di arena karena Scizor itu cuma butuh 2 energi 2 metang udah cukup kenapa nggak aku saranin pakai 1 metang aja karena kalau mati metangnya kamu nggak punya backup seperti biasa gitu pakai 2 optimalnya 2 metal maker buka 4 kartu paling atas dari deck lalu kamu bisa ambil semua energi yang kamu bisa temuin disana berarti maksimal 4 energi paling jelek ya 0 energi gitu makanya aku saranin 2 supaya ada backup sama yang kedua konsistensi gitu biasanya dengan deck ini ya selama aku main dengan deck ini kamu akan konsisten nemu 1 energi sampai 2 energi tapi seringnya lebih sering 1 sih tapi nggak apa kalau satunya bisa kamu tempelin manual kan ke Scizor-nya ini lalu ya diulang-ulang aja terus itu cycle-nya kamu buat Scizor baru kalau Scizor utama mati ya pakai Scizor baru gitu dan aku mau ingetin kamu pakai Scizor-nya yang ini ya jangan pakai Scizor yang HP-nya 80 sampai 90 pakai yang ini kenapa? karena dengan Scizor yang HP-nya 70 itu kamu bisa ambil pakai Badipovin karena Badipovin ini kan langsung instant ngambil Pokemon dari deck ke bench kita ya yang HP-nya 70 atau kebawah artinya kalau kamu pakai Scizor yang HP-nya 80 atau 90 yang nggak bisa diambil sama Badipovin jadi otomatis kamu lebih lama ya setup-nya gitu dan juga Scizor ini retreat-nya 0 dia bisa jadi Pokemon Pivot kalau ada Pokemon Pivot di arena atau yang retreat-nya 0 itu sangat bagus ya di situasi apapun gitu jadi gameplay-nya itu-itu aja diulang-ulang aja dan makanya aku bilang deck ini gampang dan disarankan untuk pemula kita langsung ke pertanyaan berikutnya yaitu gimana cara membuat Scizor EX jadi Pokemon yang tanky atau tahan lama di arena nah Scizor EX ini kan daripada aku buat dia tuh aku buat build yang nambah attack-nya ya kayak misalnya pakai Maximum Belt dan lain sebagainya gitu aku lebih suka untuk membuat dia jadi Pokemon yang defense yang lebih ke defense atau tahan lama di arena karena banyak kartu-kartu di meta sekarang di Temporal Force itu yang mendukung deck atau kartu Scizor EX ini jadi Pokemon yang tanky yaitu dengan kamu pakai Full Metal Lab ini membuat Pokemon Metal baik kita maupun musuh di Reduction Damage sebesar 30 ya dari Pokemon musuh yang attack ke kita gitu jadi dikurangi 30 lalu karena Scizor EX ini state 1 otomatis dia bisa pakai tool yang namanya Rigid Band Rigid Band itu bisa ngurangi 30 lagi damage Pokemon musuh ke Pokemon kita yang ketempel dengan Rigid Band tapi harus Pokemon set 1 ya makanya aku bilang cocok di Scizor EX kan artinya apa? kalau kamu punya Rigid Band ketempel di Scizormu dan ada Stadium Full Metal Lab di arena kamu bakal menerima pengurangan 60 damage untuk tiap turnnya artinya apa? kalau Scizor EX mu ini ada di di kondisi Full HP 270 dan ada Full Metal Lab sama Rigid Band ketempel kamu musuh itu butuh 330 damage karena 270 ditambah 60 kan dan 330 damage itu untuk one hit kill itu sangat susah ya kecuali bener-bener di late game kayak cari saat gitu jadi ya Scizor EX mu pasti minimal itu 2x hit lah atau kalau mungkin terlalu kecil attacknya atau bisa 3x hit baru mati gitu jadi makanya aku lebih cocok untuk buat deck ini atau Pokemon ini jadi Pokemon yang lebih ke arah defense daripada ke arah attack kita masuk ke plan terakhir seperti biasa yaitu gimana komposisi Pokemon di arena nah kayak gini ya cukup simple kamu cuma perlu naruh Scizor atau Scyther ya pertamanya berarti di aktif sama di bench 2 gitu buat cadangan di benchnya lalu siapin 2 build doom nanti evolusikan jadi metang gitu lalu kamu pakai Radian Gerinja buat kelancaran bermain karena konsult cardnya Radian Gerinja kan buang 1 energy terus dapat 2 kartu itu bagus kalau kondisi kartumu lagi di handle lagi kecil gitu tapi kalau udah besar ya jangan karena itu buang energy nanti takutnya Scizor nya nggak bisa ngedesakel energy walaupun kita ada support ya di sini lalu 1 slot sisanya pakai B barrel ya buat ngedraw kartu gitu kalau kartu miskin B barrel itu bagus banget karena dengan ability nya dia bisa membuat hand move selalu ada di batas minimal 5 kartu di hand gitu dengan ability nya dan ya udah di rolling aja kalau gitu misalnya Scizor EX mu mati di aktif ya siapin Scizor EX yang baru kalau misalnya Pokemon ternyata musuhmu tuh banyak ability nya buat evolusikan Sighter jadi Scizor kecil yang bisa nyerang sakit karena Pokemon musuh banyak ability dan ya gameplay nya gitu-gitu aja dan udah semua ya pembahasannya jadi kita langsung bawa deck ini untuk main di rank kita langsung gameplay nya dan walaupun aku harus pakai man of video awal ini setup yang bagus banget ya atau kartu permulaan yang bagus banget dan wow kita melawan Iron Boider dan kenapa aku bilang bagus banget karena kita udah punya semuanya body povin ini bisa ngambil Sighter sama Bidoof lalu dua sisanya bisa kita masukin make bell doom semua ya dan aku gak bakal pakai Radian negeri ninja karena kita dikasih professor research di awal itu menurutku udah gak butuh lagi Radian negeri ninja gitu karena kita bisa membuang ini kartu semua dan kita bisa attack kemungkinan karena dengan professor research kan kita bisa dapet 7 kartu baru gitu dan main of video bukan hal yang susah untuk dimundurin ya kita tempelin main of ini satu energi aja terus mundurin manual lalu kita bisa kemungkinan besar dapet metang gitu di next turn dan ini ya kita langsung boosting energi Sighter evolusikan jadi si seri X lagi-lagi karena bantuan professor research gitu dan kita melawan apa ini sampai belum aku bahas kartunya oh ini future deck ini oke eh miradon eh iron boulder ini kenapa iron boulder yang masih gambar pokemon ya gini kartu pokemon kenapa dia pakai altern boulder ya aduh prime catcher wah ini oke dia mau ngebunuh drawer kartu oke apakah dia bisa sampai 3 energi oke di iono jadi kemungkinan bisa ya kalau dia bisa dapet electric generator jadi bisa-bisa aja oke nice kita bisa berarti kalau kita enggak ada biduf apakah kita harus membuat biduf baru atau pakai radian grinja aja hmm baik-baik-baik oke oke ntar ini ultra ball ini pasti ku jadiin metang ya gak mungkin yang lain dulu oke nice ini dulu oke next ball bakal aku buang sorry oke semoga aja dapet 2 ya kalau kita bisa dapet 2 itu bakal jadi keren banget 2 energi karena aku bisa tempelin satunya ke biduf gitu semua gajah please oke cuman satu enggak apa-apa kita tempelin dulu kesini lalu berarti kita bibarel dulu ya kita berharap dapet switch aja kalau gitu soalnya kita juga dikasih iono jadi kemungkinan kita bisa pakai switch nice dikasih metang lagi berarti kita bisa berharap 1 energi lagi dari metangnya buat menempel ke bibarel oke gak dapat yaudah berarti iono aja ya bentar ini full metalnya pakai dulu ya kalau kita bisa berharap dapet switch kalau kita dapet switch ya berarti kita bisa nyerang ya oke nice dapet switch berarti artinya kita bisa nyerang let's go ini tempelin lagi kesini ya karena aku yakin scissor ku gak akan mati ya di next turn jadi bisa nyerang lagi apalagi kita punya full metalnya pudan artinya apa dia butuh 300 damage untuk wanit ke waku itu agak sulit dan ya kita next turn tinggal ajar lagi ajar lagi makanya aku bilang gak sulit kan main deck ini sangat gampang lah bisa kubilang iron hands ku sebesar apapun boosting dari iron crowns itu gak bisa ngebunuh scissor ku dalam sekali pukul ya jadi ya aku bakal berharap aku dapet boss disini ini tapi kalo gak bisa ya udah ko meridonnya aja terus ya setting up eh saya tersadangan gua ya kalo gitu ini agak nyesel sih pake man of fining gak ada gunanya juga sih oke dia bahkan gak bisa ko nice waduh 50 ya apakah iron hands ini bisa ko scissor di next turn bentar dia anggap aja pake arm press 160 tambah waduh wuh dapet professor cuy woy aku pake lah oke wuh dapet 3 what the hell oke ini cukup jarang terjadi jadi kalian jangan berharap dapet 3 ya itu agak susah soalnya jadi gini aja kita bawa balik energinya lalu buang semua karena aku udah gak perlu kartu semuanya di kartu-kartu ini oke dapet rigid band hmm apakah perlu untuk pake rigid band ntar ku hitung dulu 160 tambah 180 anggap dia punya iron cross lagi oh ya belum mati belum mati jadi ku tempelin ini aja dan ya ini tempelin lagi disini karena aku berharap dia bisa nyerang lagi ya eh crossbreaker satu satu aja udah cukup buat bunuh miraidon nya dan ya next turn sih aku bisa one hit ke oh apapun ya karena aku udah boss disini aku tinggal boss iron cross nya selesai udah gameplaynya ini dan ya ini berarti satu gameplay lagi ya kalau aku menang gitu karena cukup singkat eh oke technorader ya anggap aja dia dapet 4 iron crowns kan anggap aja gitu berarti boosting nya 80 ditambah iron ditambah booster capsule jadi 8 eh jadi 100 160 tambah 100 260 eh oke mati ya berarti bentar mati-mati kau gak salah kan 123 60 tambah 80 tambah 20 jadi 80 240 240 oh kalau dia punya 4 iron crowns X mati aku aku salah hitung tapi kalau dia cuma punya 3 gak mati scissor ku tapi ya dia gak bakal mati aku gak bakal mati kalau dia serang pake am you very much gitu Kak dan kayaknya dia nyerang pake twin sotel gak sih kemungkinan itu yang dilakukan tapi energinya kayaknya gak cukup dan dia bisa mundur iya oh iya mungkin dia bakal bunuh langsung pake arm press ku ya mungkin ya kemungkinan gitu tapi ya gak mati gitu karena 3 iron crowns lagi-lagi kalau 4 baru mati kan kalau mati-mati aku gak salah ya ini kalau mati-mati aku gak salah kalau dia punya cuma 3 iron crowns gak mati nah itu kan gak mati kan tapi kalau dia punya 4 mati rasanya oke ini saatnya untuk menjadikan arven aku perlu professor research gak ya gak perlu lah ya terus aku udah lebih barang aku perlu untuk jadiin ini scissor ku disini dan ya kita udah bisa menang disini udah gak perlu takut apa-apa lagi ini tempelin lagi aja disini eh crossbreaker let's go bossnya simpen ya misalnya kita gak bisa kalau diaktif ya kita tarik aja ini belakang dan ya kita udah bisa dibilang kita udah menang sini di gameplay ini setupnya gak terlalu susah deck ini apalagi dikasih body povin awal makanya kenapa pilih sighter yang 70 itu sangat penting karena itu karena dia bisa sinkron sama body povin gak apa-apa dia bisa kecil gitu tapi setupnya jadi gampang banget gitu oke oke pakai main of V aku punya bisa oh mati sih eh enggak ya ini cuma 50 aku lupa 50 oh 20 ya sih dia udah punya damage counter ya oke mati juga gak apa ya udah kita serang aja kita udah bisa menang ini kayaknya kita bakal all-in semua damage ya 4 damage oh bisa 5 bukan oke crossbreaker dan ya kita udah menang oh maximum 2 aku lupa ya abu gak bisa buang sebanyak itu ya oke ya udah kita langsung aja ke gameplay yang selanjut kita langsung mulai gameplay yang kedua ini ya dan cukup bagus kartunya karena aku dikasih nextball dan ada bibarel artinya ya kita buat biduf dulu aja oh udah non-palkia ya tapi oke nice ini setupnya sangat bagus menurutku ya ini langsung taruh di ban aja disini nextball buat ngambil apa ya biduf atau eh ya biduf aja lah karena aku udah dikasih energi sih disitu jadi biduf itu lebih worth it karena anggepanku dengan biduf itu aku bisa narik satu energi gitu dengan bidufku karena next turn aku juga pake arven pake body povin jelas ee dan toolnya aku rasanya bakal ngambil apa ya toolnya ya rigidband lagi ya mau gak mau ya mau apalagi gitu oke ini agak sulit ya kalo dengan vstar karena kita gak bisa one hit ko jadi gak segampang dari game pertama gitu karena kita gak bisa one hit ko tapi dia juga gak bisa nge-one hit ko kita ya jadi bener-bener seimbang lah ya gitu dan aku gak tau apakah ini palkia biasa atau palkia gold dingo oke palkia chain pao oke kalo chain pao yang bisa one hit ko gak apa bagus eh tapi yang jadi masalah tuh palkia ini bisa one hit ko juga jadi sama-sama deck yang setara ini dan oke berarti dia pake backscalibur gak mungkin gak pake backscalibur jadi kalau aku punya kesempatan buat menarik backscalibur pasti kulakukan tapi itu nanti ya apakah chain pao ini mati kalau dia gak tempelin bravery champ kemungkinan besar direksinya dia bakal mati gitu dan arvennya badipovin badipovinnya itu aku satu metang sama satu siter karena aku perlu satu siter lagi cadangan ya kecuali aku di eh dapet kartu usaha ini langsung dapet siter gitu atau badipovin lagi ya kak ngangalin bi barrel industrious incisor nya disini gitu biar aku bisa habisin semua kartu gitu lalu langsung bi barrel dapet 5 gitu kan maksimal profit gitu eh tadinya sih udah gamblingnya gitu ntar aku lihat dulu dia dia pake airida tuh buat ngambil apa tuh dia kok gak tau ya kenapa dia gak nempelin backscaliburnya atau dia justru pake cnpo ini buat support palkiannya itu juga bisa karena ada deck yang gitu karena bantu ngambil energi kan buat palkia gitu cnpo ini bisa juga oh enggak ini cnpo yang penyerang kalau dia pake 2 berarti cnpo ini penyerang oke gak apa justru itu bagus karena aku bisa manin keo cnpo nya ya sementara kalau palkia vstar gak bisa harus jadi palkia biasa dulu eh lama sekali tanpa udah 2 menit ini oke sip oke dapet apa oke dapet switch oh no rasa aku bakal habisin switch nya aja deh nah ini bakal kumundurin dulu nah ini pake ini eh pake switch dulu oke oke arven ya arven tuh buat padipoven pasti lalu apakah butuh rigidband ialah kutempetin langsung aja gitu biar sekaligus gak lidek gue eh bell doom sama sighter oke aku lupa sproutnya belum ada energi aku buang ya jadi gak bisa dipake dan ya berharap 1 please aduh aduh gak dapet eh berarti oke kita bakal skip lagi taras jadi aku nyapin 1 sighter lagi dan ya kita skip aja apakah dia bisa nge damage aku secara besar itu gak tau ya karena dia belum punya eh wait dia punya palkia vstar jadi dia bisa buang 3 energi maksimal terus bisa tempelin 1 artinya dia bisa nempelin 4 energi ke centau 240 oh belum bisa kau sih untungnya belum bisa kau jadi ya di next turn bakal ku jadiin sis oh wait wait ini scissor slingan itu bakal jadi sesuatu yang bagus sih di match ini scissor kecil itu karena ini ability 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 paki official juga ability dan kemungkinan dia pake base kali libur jadi ability lagi berarti artinya damage scissor kecil itu bisa sakit banget jadi aku bakal pake scissor kecil itu oke next turn aku bakal Iono sih gak mungkin yang lain tuh ya tapi bakal di barrel dulu baru Iono oke pake jadi iya jadi kemungkinan malah kita bisa ko pake vstar itu dengan scissor kecil ya nah ability semua kan betul ability 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 dan vgpex ini bakal jadi best kali pun yang nantinya juga ability gitu dan ya pasti ku jadiin buat scissor kecil itu oke nice eh berarti rencana kita gimana scissor ini ku jadiin cadangan satu scissor lalu Iono eh biar dulu industrius incisor abis itu baru Iono itu rencana aku ya hmm ya sih dia walaupun dia bisa nge-hit kita tapi dia gak bisa nge-KO kita 240 soalnya maximum damage nya 123 tambah satu manual kan karena dia belum bisa buat vgpex jadi 240 itu pun belum bisa wadid geo kita gitu dengan tanpa rigid band sekalipun berarti jadinya 210 ya damage nya bukan 240 gitu karena reduction 30 dari rigid band ini kan 210 oke dia buang semua dan ya kita next and pasti bisa kaku dia ini lihat nice sudah dikasih let's go eh dua bi-barrel dulu oke tidak ada gunanya bi-barrelnya ya udah Yono oh nice dapat meteng so meteng eh ini si insider kecil ini biar eh saya tadi bakal aku tetap jadi insider aja ya full metal lab biar tambah tanky lagi eh metal metal maker buat oke buat cadangan ya karena scissor itu pasti mati di next and gak usah aku boosting lagi dan ya kita udah enak buat jalannya nih eh crossbreaker oh ya aku lupa ya centau tuh lumayan sama metal aku baru inget sekarang berarti satu energi pun udah cukup untuk knock dia harusnya eh kenapa harus pake dua yaudahlah oke 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 aku lupa berarti ya berarti bahkan si apa itu terus scissor kecilku itu gak perlu full Pokemon ber ability ya aku lupa kalo centau iya sih dia tuh Pokemon S simplifikasi tipe jadi harusnya Pokemon S ini anu lemahnya emang oke pake dia pake heroscape gak ada gunanya tetep dan iya buat kalian yang tanya kenapa aku gak mau pake aspectnya heroscape itu karena pertama prime catcher tuh lebih bagus ya buat nge wanted shot Pokemon musuh di bench terus yang kedua aku kurang suka sama heroscape kenapa jadi misalnya anggapannya centau ini aku damage 270 gitu anggap aja gitu lalu aku punya di next turn ku itu aku punya eh vacuum lost vacuum jadi ku buang eh heroscape aspect ini toolnya ini ke lost zone gitu jadi otomatis dia langsung mati dan aku bisa nge one shot atau ngebunuh musuh eh Pokemon yang dikasih dia satunya jadi malah jadi blunder makanya aku lebih suka pake rigid band karena dia tuh reduction damage gitu jadi gak bisa tiba-tiba hilang terus tiba-tiba mati kayak heroscape begini ya jadi ya aku lebih suka rigid band atau misalnya kamu mau ganti prime catcher itu sama maximum belt buat maksimal and attack juga gak apa-apa tapi menurutku rigid band sama prime catcher aja prime catcher tuh enak banget ya soalnya cross background ini besar untuk ukuran Pokemon EX sama V basic untuk Pokemon biasa atau Pokemon yang tingkat tinggi dia gak bisa money shot gitu jadi prime catcher sangat berguna untuk ngincar kayak skokabili kayak luminean habis itu kayak Pokemon V atau EX yang belum jadi gitu oke akhirnya putus biar aku gak punya masalah sih kita udah gak perlu eh drawer kartu sih disini oh dia gak bisa ngebunuh aku makanya dia taruh bi barrel yang riftir costnya 2 oke masuk akal masuk akal tapi gak apa-apa aku bisa nempelin energi metangku ini ke bi barrel ya buat mundur gitu atau mungkin dia bunuh ya apakah dia bisa jadiin eh teks kaliburnya 1 oh kayaknya gak bisa nih oke tuh kan makanya dia maju di barangku yang retic costnya 2 oke jadi begini ya eh rencana begini sedikit berubah rencananya eh 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 gak sih sama 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 eh metang satu kasih aku satu aja udah cukup aduh gak dapet eh satu lagi metang please oke nice dapet 2 malah let's go eh 1 2 dan mundur mundurin eh aku lupa ya seasonnya tagnya 2 berarti emang gak risiko ketempel 2 karena dia gak bisa satu gitu oke listris incisor uh prime catcher let's go oke boss simpen buat nanti ya eh crossbreaker ya crossbreaker 1 240 oke aku harus buang 2 ya berarti ya 2 1 2 kalau 1 240 enggak mati itu mati nih senpohnya ya dan di next turn kalau dia narok pokemon berability lagi nah ini aku dapet scissor dia kemungkinan narok pahaliannya nah tuh kan kalau dia jadiin back sekali burnya berarti dan dia nambah satu pokemon berability lagi kemungkinan senpoh kan aku bisa one shot pake scissor ini ya karena kan 1 2 3 4 5 250 260 tapi kalau 6 itu 310 udah cukup buat wanit geopalkia istarnya gitu atau enggak ya aku prime catcher enggak simple kalau dia narok cien pao dan game ini udah selesai menurutku aku udah menang di game ini oke hmm oke oke itu kan baik sekali bur tapi kayaknya dia enggak bakal narok cien pao deh oke berarti aku bakal pukul-pukul lagi aja pukul 2 kali gitu ini scissor mati pukul sama scissor cadangan toh ya dia scissor ku bisa mukul 2 kali karena dia enggak mungkin bisa one shot scissor ku maksimum origin form palkian ini dia misalnya 260 sementara HP dasar ku 270 ya makanya scissor ini lumayan bagus dari segi HP karena dia tuh lebih HPnya lebih besar dapet pokemon EXT1 rata-rata yang 250-260 ini 270 lumayan besar ini scissor ini dan kamu dikasih kit yang kayak full metal lab rigid band yang bisa membuat pokemon ini lebih tanky lagi karena itu aku lebih suka membuat dia dari pokemon yang lebih tanky daripada pokemon yang lebih offensive gitu karena dia sendiri sudah cukup offensive 240 tuh udah angka bagus buat ko yang kecil-kecil kayak ya jenpao ini atau di match sebelumnya iron hands gitu itu kan udah oke dia bahkan nggak bisa nyerang ya oke berarti kita prime catcher aja dong karena udah menang ini kita dikasih ini oke dan berarti gameplaynya selesai ya sampai segitu aja kita menang telak 6-0 ini disini 1-2 oke oke gameplaynya sudah selesai dan ya berarti terima kasih sudah menonton namun terima kasih lebih lagi karena sudah mendengarkan gak ch residents aney ng 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 ng